Pemirsa Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu orang tersangka terkait kasus pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tersangka tersebut berinisial, YS selaku Direktur PT Basis Utama Prima merupakan pihak swasta yang berperan sebagai penyedia pembangunan BTS 4G. YS juga merupakan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan, YS selaku dirut PT BUP ditujuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, penyidik telah menemukan alat bukti yang utuh sehingga YS juga dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Tersangka terbukti menerima paket pekerjaan yang tidak semestinya, sehingga menyebabkan kerugian negara. Tersangka ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan, terhitung dari 15 Juni hingga 4 Juli mendatang. Diketahui saat ini total tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak 8 orang, diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kita ketahui pada hari ini tim penyidik kejaksaan lagung bidang tindak-tindak khusus telah memanggil saudara YUS selaku Direktur Utama PT BUP sebagai saksi di mana selaku Direktur Utama PT BUP yang bersangkutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G paket 1 sampai dengan 5.